Intro Baik, shalom Selamat hari natal buat sebuah sekalian Puji Tuhan kita bisa merayakan natal dan bersuka cita karena natal Saya pernah ditanya oleh orang Apa pendapat Pak Isra tentang orang-orang yang tidak merayakan natal Apa pendapat Pak Isra untuk gereja yang tidak merayakan natal Karena ada gereja yang tidak merayakan natal Ada aliran-aliran tertentu yang tidak merayakan natal Akvel tidak merayakan Saksi Yehova juga tidak merayakan Beberapa tahun yang lalu banyak gereja protestan tidak mau merayakan Tapi puji Tuhan sudah berdapat yang mau merayakan natal Saya berkata yang tidak merayakan natal itu adalah sebuah kerugian yang besar Ya, rugi besar Karena lagu-lagu kita tadi menunjukkan siapa? Kristus sesungguhnya Kalau kita bisa bersuka cita karena kelahiran anak kita Ya, keponaan kita, cucu kita Kenapa tidak bersuka cita? Karena kelahiran Kristus Primadi yang terbesar di dalam sejarah Tidak ada satu tokoh di dunia ini pun yang lebih besar daripada Kristus Kalau sudah belajar sejarah Sudah akan bertemu dengan tahun-tahun Ini peristiwa ini terjadi tahun berapa, tahun berapa, tahun berapa Dan seluruh perhitungan tahun itu menggunakan standar masing Makanya peristiwa ini terjadi pada tahun 100 sebelum masing Peristiwa ini terjadi pada tahun 50 masing Masing itu apa? Masing itu bahasa Ibrani Mesias Bahasa Yunaninya Kristus Maka bahasa Inggris Sebelum masing itu adalah Be seen before Christ Atau tahun masing itu dalam bahasa latinnya Ade, Ana, Domino Tahun Tuhan kita Jadi sebenarnya perhitungan sejarah dunia itu persis Pada hari kelahiran Kristus Itu luar biasa Sebelum Yesus lahir Orang pakai kalender Romawi Ap urbe kondita Tahun pendirian kota Roma Tapi setelah Kekristenan meracai Romawi Lalu disuruhlah Kaisar bikin Suatu kalender baru dengan standar Kelahiran Yesus Maka seluruh kelahiran Yesus Itu menjadi titik sejarah Seluruh tahun sebelum kelahiran Kristus Disebut before Christ Dan seluruh tahun setelah Dia lahir Disebut sebagai Tahun Tuhan kita Itu luar biasa Ya Nah karena itu maka Jadi orang Kristen Harus bangga dengan Kristus Memang Terjadi Pro-contra Kalau kita bicara Kapan sebenarnya dia lahir Ya Ada banyak pendapat soal Kapan dia lahir Tapi bagi kita Yang penting bukan Kapan dia lahir Yang penting adalah Fakta bahwa Dia dilahirkan Itu tidak bisa dibantah Dalam sejarah apapun Para sejarah Romawi Sejarah-sejarah Yang tidak Kristen pun Mereka berikan kesaksian Atau bahkan misalnya Seorang sejarah Yahudi Berkebangsaan Romawi Namanya Flavius Yosefus Dia hanya hidup Beberapa tahun Setelah Bahwa Yesus naik ke surga Dia memberikan kesaksian Bahwa Memang ada seorang Yang bernama Kristus Yang mati Di bahwa pemerintahan Pontius Pilatus Dan dia bukan Kristus Maka Tanggal Bulan Tahun Kelahiran Kristus pun Itu bisa diperdebatkan Tapi fakta Bahwa Kristus Dilahirkan Itu tidak bisa diperdebatkan Dan selama ribuan tahun Nama Yesus Tuh 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 Saya menulis sebuah buku Keunikan Yesus Kristus Apa yang membuat Yesus Sangat Berbeda Dalam pendahuluan Buku saya Saya bilang Dia tidak pernah Menulis satu buah buku pun Tapi ribuan buku Ditulis tentang dia Dia tidak pernah Menciptakan satu lagu pun Tapi Jutaan lagu Ditulis tentang dia Dia bukan seorang panglima perang Tapi setiap hari Di bawah pulang-ulang ini Ada saja orang yang berlutut Menyerahkan diri Menjadi prajuritnya Siapa dia Tukang kayu Dari kasaran ini Luar biasa Karena itu Bersuka cinta Sudara bisa Merayakan kelahirannya Rugilah Kalau orang tidak Merayakan Dan bersuka cinta Bagaimana Satu hari Satu hari Orang saksi Orang datang Ke rumah saya Membrot Saya tahu Dia tidak Merayakan Natal Terus saya Tanya dia Kenapa Belian saksi Orang tidak Merayakan Natal Lalu dia jawab Karena Di alkitab Tidak ada Perintah Merayakan Natal Dia bilang Pada saya Coba kasih saya Satu ayat Dimana Ada bilang Merayakan Natal Saya bilang Tidak ada Nah itu Tidak ada Jadi jangan Merayakan Oh jadi Kalau tidak ada Ayatnya Tidak boleh Magukan Ya Terus saya Dulu-dulu Saya lihat Dia pakai Dasi Terus saya Tanya Bapak Dimana Ada perintah Di alkitab Pakailah Dasi Lalu Berkasih Saya Satu ayat Dimana Perintah Pakailah Dasi Lalu Oh tidak Ada Kemal Pakailah Dasi Katanya Kalau kita Ada di alkitab Jangan Terlalu Ya memang Tidak ada Perintah Pakailah Tapi kan Tidak ada Warangan Pakailah Nah kalau Begitu Tidak ada Perintah Merayakan Natal Sekarang Saya tanya Kasih saya Satu ayat Di alkitab Ada Warangan Merayakan Natal Jangan Merayakan Datta Tidak ada Kalau tidak Ada Kenapa Kau persoalkan Tapi kalau Tidak ada Ayo Pakailah Si Kau pakai Nah karena itulah Maka bagi saya Mereka Merugi besar Kalau tidak Merayakan Natal Ya Kita bersyukur Bahwa kita Boleh Merayakan Natal Dan bersuka Cita Karena itu Dan saya juga Bersuka Cita Bisa Hadir Dengan Tegas Sudara Hari ini Kita akan Membahas Suatu bagian Firman Tuhan Dan saya Berikan tema Kita hari ini Adalah Allah Yang Merendahkan Diri Nanti Semua ayat Yang saya pakai Ada di slide Sudara Boleh Tolong tiga Di sana Filipi 2 Ayat 5 Sampai Ayat 8 Mari Sampai Paca Filipi 2 Ayat 5 Sampai Dua Tiga Hendaklah Kamu Dalam Hidupmu Bersama Menaruh Pikiran Dan Perasaan Yang terdapat Juga Dalam Kristus Yesus Yang Walaupun Dangan Lupa Allah Tidak Menganggap Kesederaan Dengan Allah Itu Semakin Milik Yang Harus Divertahankan Melainkan Telah Mengosongkan Dirinya Dan Mengambil Rupa Seorang Hapa Dan Menjadi Sama Dengan Manusia Dan Dalam Keadaan Sebagai Manusia Dia Telah Merendahkan Dirinya Dan Melaat Sampai Mati Bahkan Sampai Mati Di Kayu Masalah Kesatuan Rupanya Ada Satu Problem Di Tengah Jemaat Yang Bikin Mereka Persatuan Yang Agak Terganggu Makanya Dibilang Ya Eudia Aku Nasihati Sinti Kek Nasihati Sehati Sepikirlah Sun Bos Tolong Lah Mereka Jadi Problemnya Seperti Lalu Paulus Memberikan Nasihat Pada Mereka Supaya Mereka Bisa Bersatih Nah Di Dalam Memberikan Nasihat Ini Paulus Lalu Memberikan Satu Dasar Lain Supaya Mereka Bersatu Yang Ditenah Danilah Kristus Makanya Kamu Dalam Pikiranmu Dalam Perasaanmu Hendak Menaruh Pikiran Perasaan Itu Seperti Yang Ada Dalam Kristus Yesus Lalu Kalimat Selanjutnya Nah Tapi Saya Hari ini Tidak Bicara Soal Kesatuan Tapi Saya Hanya Mengkonsentrasikan Pada Kristologi Yang Paulus Bangun Di Dalam Tekst Ini Sebagai Dasar Untuk Memberikan Penajaran Soal Kesatuan Di Antara Jemaat Filipi Saya Hanya Akan Mengungkalkan Beberapa Fakta Penting Soal Kristus Di Dalam Tekst Hal Pertama Yang Saya Bicarakan Adalah Bahwa Kristus Itu Sangat Tinggi Secara Hakiki Kristus Itu Sangat Tinggi Secara Hakiki Nah Tingginya Kristus Secara Hakiki Ini Itu Nampak Lewat Beberapa Istilah Yang Dipakai Dalam Tekst Istilah Yang Pertama Adalah Ada Dalam Rupa Allah Kristus Yesus Yang Ada Dalam Rupa Allah Mari Perhatikan Ayat 5 Kristus Yesus Yang Warno Pun Dalam Rupa Allah Perhatikan Kristus Yesus Dalam Rupa Allah Dalam Rupa Allah Dalam Rupa Allah Sebenarnya Alkitab Indonesia Waktu menerjemahkan Lembaga Alkitab Indonesia Menerjemahkan bagian ini Itu ada Kekurangan Satu kata Kalau kita bandingkan Misalnya dalam Alkitab Bahasa Inggris King James Ada kata-kata Being In the form Of God Ada kata Being disitu Dan kata Being itu Artinya Ada Tapi dalam Terjemahan Indonesia Kata Ada Tidak muncul Disana Jadi seharusnya Terjemahannya Kalau ketat Maka dia akan Berbunyi Kristus Yesus Yang Walaupun Ada Dalam Rupa Allah Kristus Yesus Ada Dalam Rupa Allah Ada Dalam Rupa Allah Nah Kalau Yesus Itu Ada Dalam Rupa Allah Sekarang saya Mau jelaskan Dua kata Penting Yaitu Ada Dan Rupa Nah Mari kita mulai Yang pertama Bahwa Yesus Itu Ada Nah Sudara-sudara Mengapa Saya bilang Kata ini Penting Dan Tidak muncul Dalam Teks Indonesia Bahkan itu Penting Kata ada Ini Di dalam Bahasa Asli Perjanjian Baru Yaitu Bahasa Yunani Itu Huparkon Apa Itu Huparkon Huparkon Itu Satu Keteradaan Sedemikian Rupa Yang Tidak Bisa Berubah Atau Tidak Bisa Dibuat Menjadi Diri Dia Bukan Dirinya Sedih Sederhana Kamu punya Hp Bagaimana Bikin Hp Menjadi Bukan Hp Bagaimana Caranya Jual Ya Jual Begitu Jual Hp Menjadi Bukan Hp Mula Bagaimana Bikin Rumah Menjadi Bukan Rumah Mula Bagaimana Atau Sumpah Bagaimana Membuat Mimbar Ini Menjadi Bukan Mimbar Maka Habis itu Tinggal Arak Berarti Itu Alat Bagaimana Bisa Berubah Nah Sekarang Saya Tanya Bagaimana Bikin Maman Menjadi Bukan Maman Bagaimana Bikin Bapak Menjadi Bukan Bapak Kemarin Saya Dikirimi Cerita Oleh Orang Ada Anak Mau Ujian Lalu Papanya Mau Berikan Hubungan Bagi Dia Gimana Persiapan Ujian Baik Pak Kamu Ingat Ujian Yang Baik Nilai Harus Di Atas Delapan Kalau Kamu Tidak Mencapai Nilai Delapan Kamu Jangan Panggil Saya Bapak Lagi Anak Ini Ternyian Kalau Tidak Di Atas Bapak Kamu Jangan Panggil Aku Bapak Lagi Terus Terbaik Jangan Panggil Aku Bapak Lagi Pas Hari Ujian Selesai Papanya Datang Nah Gimana Hasil Ujian Lalu Lidak Kacobrok Apakah Dengan Panggil Papanya Jadi Bro Papanya Menjadi Bukan Papanya Lagi Yang Dipanggil Bro Itu Papanya Juga Kita Tidak Bisa Mengubah Fakta Bawa Dia Papat Dengan Cara Apapun Menjadi Bukan Papa Kita Tidak Bisa Ubah Mama Kita Menjadi Bukan Mama Kita Bunuh Saya Yang Kau Bunuh Itu Mamamu Pecat Saya Yang Kau Pecat Itu Mamamu Cinta Saya Yang Kau Cinta Itu Mamamu Kalau Begitu Sekali Dia Jadi Mamamu Dia Tidak Bisa Stop Jadi Mamamu Itu Namanya Hupar Kon Gerti Nah Yesus Itu Dikatakan Ada Dalam Rupa Alah Dalam Tekst Yunaninya Yesus Itu Hupar Kon Alah Berarti Kalau Yesus Hupar Kon Alah Bagi Bukan Alah Dan Dia Tidak Bisa Menjadi Bukan Alah Dibikin Bagaimana Saja Atau Dengan Cara Apa Saja Dia Tidak Bisa Menjadi Bukan Alah Karena Itu Dalam Good News Bible Ayat Itu Menatakan He Always Had The Nature Of God Dia Selalu Ada Dalam Natur Atau Sifat Allah Maka Yesus Itu Allah Dan Tidak Bisa Menjadi Bukan Allah Dia Tidak Pernah Berhenti Dari Allah Dia Tidak Pernah Pensiun Dari Allah Dia Tidak Pernah Untuk Seterusnya Atau Untuk Seketika Menjadi Bukan Allah Biar Tidak Berubah Tuhan Yesus Tidak Berubah Tidak Berubah Amin Dulu Dan Allah Pasti Berubah Maka Yesus Itu Upalkon Artinya Dia Alat Dan Tidak Pernah Menyerimukan Allah Lalu Sudara Kata Yang kedua Yang saya Menjelaskan Tadi Yesus Kristus Ada Dalam Rupa Sekarang Saya Menjelaskan Rupa Nah Kalau Kita Belajar Bahasai Nabi Maka Rupa Itu Ada Dua Dua Kata Dalam Bahasa Asli Alkitab Yang Sama Sama Artinya Rupa Yang Pertama Itu Namanya Skema Dan Yang Kedua Itu Namanya Morphe Skema Dan Morphe Skema Artinya Rupa Morphe Juga Artinya Rupa Tapi Apa Bedanya Bedanya Adalah Bahwa Skema Adalah Rupa Yang Bisa Berubah Sedangkan Morphe Adalah Rupa Yang Tidak Bisa Berubah Ngerti Kalau belum ngerti Saya kasih Ilustrasi Sudah Lihat Bapak Ini Itu Saya Tahun 2001 Dan Saya Tahun 2011 Ada Yang Berubah Berubah Bagaimana Atau Coba Lebih Teks Saya Tahun 95 Saya Tahun 2003 Dan Saya Tahun 2011 Berubah Tahun 95 Saya Turus Tapi Tahun 11 Saya Gemuk Basah Berarti Skema Saya Sobat Lihat Foto Murnal Dan Sekarang Skemanya Terubah Tapi Yang Tahun 95 Itu Adalah Orang Yang Sama Dengan Tahun 2003 Orang Yang Sama Dengan Tahun 2011 Orang Yang Sama Yang Berdiri Di Mungkos Sudah Sekarang Yaitu Esrat Kalau Begitu Skema Saya Berubah Tapi Morfe Saya Tidak Berubah Sekali Esrat Tetap Esrat Itu Morfe Skema Bisa Berubah Morfe Tidak Bisa Berubah Yesus Kristus Ada Dalam Morfe Kalau Begitu Coba Kita Lihat Tekstnya Di dalam Bahasa Yunaninya Kata Form Itu Dari Bahasa Yunaninya Morfe Berarti Yesus Kristus Ada Dalam Morfe Skemanya Yesus Bisa Berubah Morfe Yesus Tidak Mengapa Skemanya Yesus Bisa Berubah Karena Waktu Dia Lahir Seperti Main Ingel Lukas Bila Dia Makin Makin Besar Berarti Dia Juga Belajar Berengkap Dia Juga Belajar Terus Dia Mulai Menjadi Besar Lalu Mulai Dewasa Dan Terus Sampai Akhirnya Dia Menjadi Seorang Dewasa Berarti Skema Yesus Berubah Mulai Dari Dia Menjadi Anak-anak Bermanya Bermanya Pemuda Sampai Orang Dewasa Skemanya Berubah Tapi Morfe Tidak Berubah Apa Itu Morfe Dia Ada Dalam Morfe Allah Berarti Dia Itu Adalah Allah Dan Tidak Sedetik Pun Dia Menjadi Bukan Allah Sekalipun Ada Nata Dia Lahir Sekalipun Dia Dari Baik Sekalipun Jadi Kanak-kanak Sekalipun Jadi Jadi Pemuda Sampai Jadi Dewasa Morfe Tidak Dua Sekali Allah Tetap Allah Karena Itu Istilah Yesus Kristus Yang Ada Dalam Rupa Allah Itu Menunjukkan Yesus Benar-benar Adalah Sekarang Istilah Kedua Istilah Yang Kedua Adalah Kesetaraan Dengan Allah Setara Dengan Allah Mereka 5B Sama 6 Kristus Yesus Yang Walaupun Dalam Rupa Allah Tidak Menganggap Kesetaraan Dengan Allah Disitu Kata Allah Muncul Kata Allah Yang Pertama Untuk Yesus Tapi Kata Allah Yang Kedua Bukan Yesus Tapi Bapak Maka Kristus Yesus Yang Walaupun Dalam Rupa Allah Tidak Menganggap Kesetaraan Dengan Allah Bapak Berarti Yesus Ini Setara Dengan Allah Bapak Ingat Kristen Terpercaya Tertunggal Allah Bapak Allah Dan Ruh Kudus Dan Ayah Ini Mengatakan Yesus Setara Dengan Anak Bapak Karena Itu Seluruh Ajaran Seluruh Doktik Yang Mengatakan Yesus Lebih rendah Dari Bapak Itu Sama Bahkan Sesat Saksi Yehova Tidak Percaya Yesus Setara Dengan Bapak Saksi Yehova Mengatakan Yesus Itu Anak Pribadi Terbesar Nomor Dua Di Alam Semesta Ini Setelah Bapak Maka Dalam Istilah Saksi Yehova Yesus Itu Adalah Allah Yang Senior Senengah Yesus Itu Alam Yang Junior Itu Doktri Saksi Yehova Silahkanya Doktrinya Eras Saksi Sab Dono Mirip Seperti Saksi Yehova Alam Bapak Itu Alam Mayon Dan Yesus Itu Alam Minon Itu Bukan Cuma Salah Tapi Sesat Ayah Ini Mengatakan Yesus Itu Setara Dengan Bapak Karena Itu Kalau Dia Setara Dengan Bapak Berarti Dia Memang Adalah Allah Seliri Memang Orang Orang Yang Mengatakan Yesus Itu Tidak Setara Dengan Bapak Mempersoalkan Ayah Yohanes 14 Ayat 18 Ayat Ayat 18 Ayat Sekiranya Kamu Mengasihi Aku Kamu Tentu Akan Bersuka Cinta Karena Kepada Bapak Karena Aku Pergi Kepada Bapak Sebab Bapak Lebih Besar Dari Aku Sebab Bapak Lebih Besar Dari Aku Nah Berkata Tuh Yesus Seliri Melihat Bahwa Bapak Lebih Besar Dari Dia Bapak Bapak Tidak Mesti Ngerti Yesus Itu Ada Setaranya Ada Lebih Kecil Dari Bapak Tergantung Apanya Lebih Kecil Apa Yang Setara Secara Keterlukan Yesus Datang Ke Dunia Sebagai Yang Diutus Oleh Bapak Kalau Dia Diutus Oleh Bapak Dia Itu Utusan Bapak Itu Pemutus Maka Secara Kedudukan Pemutus Lebih Besar Dari Yang Diutus Itu Kedudukan Tapi Secara Hakiki Secara Hakikat Bapak Itu Alam Dia Yesus Itu Alam Itu Separa Tinggi Mana Saya Sama Jokowi Dia Jelas Dia Kenapa Karena Dia Presiden Saya Rakyat Dia Lebih Besar Dari Saya Lebih Kecil Dari Dia Lebih Tinggi Dari Saya Lebih 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 Tapi Soal Hakikat Siapakah Jokowi Manusia Siapakah Manusia Kemanusiaan Jokowi Tidak Lebih Besar Dan Kemanusiaan Saya Tidak Lebih 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 Jokowi Saya Dan Jokowi Setara Maka Harus Dibendahkan Antara Hakikat Dan Kedudukan Kedudukan Yesus Sebagai Utusan Lebih 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 Tapi Secara Hakikat Dia Alam Bapak Jukowi Mereka Setara Tidak Ada Yang Lebih Tinggi Daripada Yang Lain Maka Dalam Hal Ini Yesus Itu Setara Dengan Alam Berarti Dia Adalah Pribadi Yang Memang Tertinggi Karena Itu Dari Teks Ini Kita Bisa Lihat Siapa Yesus Sesungguhnya Tidak Penduli Orang Lain Tidak Percaya Yesus Alam Itu Urusan Mereka Tapi Seorang Kristen Yang Percaya Kita Suci Harus Percaya Yesus Adalah Alam Dalam Penertian Yang Setinggi Tidik Orang Saksi Yofa Yang Pernah Dibat Dengan Saya Bila 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 Kita Percaya Terhitung Tidak Alam Apa Anak Anak Saksi Yofa Bila Mana Ada Ayat Yang Bila Yesus Itu Alam Anak Yang Ada Yesus Anak Allah Bukan Allah Bener Nggak Dan Anak Allah Bukan Allah Pada Waktu Saya Debat Sama Mual Insan Boko Kita Lalu Dia Yesus Itu Bukan Allah Tapi Anak Allah Dia Buka Ayat Ayat Yesus Anak Allah Lalu Dia Tanya Ayo Sekarang Saya Tanya Anak Presiden Presiden Atau Bukan Semua Jawab Bukan Anak Gubernur Gubernur Atau Bukan 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 Anu Wakbar Anak Wali Kota Wali Kota Atau Bukan Bukan Anak Alah Alah Bukan 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 Anu Wakbar Manusia Bukan Atau Bukan 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 Sekarang Saya Tanya Kau Kau Itu Manusia Atau Anak Manusia saya manusia anak manusia tidak anak manusia juga anak manusia atau manusia dua-dua kalau ada manusia sekaligus manusia Yesus juga anak Allah tapi juga itulah sebabnya dalam Yohanes pasal 5 ayat 12 dikatakan sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya karena dia mengatakan Allah adalah bapanya dan dengan demikian menyemahkan dirinya dengan Allah terjemahan bahasa Yunani menyetarakan dirinya dengan Allah karena itu saudara kita orang-orang Kristen harus percaya Yesus adalah Allah dalam pengertian setinggi-tingginya dia tidak lebih rendah daripada bapak dia bukan anak minor, dia bukan anak junior dia Allah yang setinggi tinggi-tinggi itulah Yesus Tuhan kita maka biarkanlah orang dengan segala macam teori tidak percaya Yesus Allah tapi kita percaya kita bersubsid dan kita bisa mempertanggungjawabkan menyebabkan iman kita bahwa Yesus adalah Allah amin beri kemurian bagi hal kedua yang saya bahas malam ini Kristus yang adalah Allah itu ternyata pada waktu Natal dia sedang merendahkan atau merendahkan diri Natal itu adalah momen dimana Kristus yang Allah Allah yang sedangkan datang ke dalam dunia melalui kelahiran dari seorang anak manusia dan dengan demikian dia menjadi manusia atau berinkarnasi menjadi seorang manusia dan hal ini itu dilihat sebagai sebuah perendahan coba lihat Filipi 2 ayat 6 dan 8 sampai 8 yang walaupun dalam rupa Allah tidak menanggap keseteraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan melainkan dalam menosongkan diri sendiri mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan sampai mati di kayu sahaja sekarang sudah saya mau menjelaskan ayat ini untuk menunjukkan betapa Natal itu membuat Kristus sangat direndahkan saya jelaskan beberapa hal pertama disitu dikatakan bahwa dia menjadi sama dengan manusia menjadi sama dengan manusia lihat ayat itu ada kata-kata menjadi sama dengan manusia dia yang adalah Allah menjadi sama dengan manusia saudara kalau kita manusia dibanding binatang kita jauhi atas binatang kita lebih tinggi daripada binatang lebih terhormat daripada binatang lebih mulia daripada binatang kenapa karena waktu Tuhan menciptakan manusia baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita luar biasa tidak pernah dibilang lalu Tuhan menciptakan babi menurut gambar dan rupa lalu Tuhan menciptakan monyet sesuai dengan gambar dan rupa tidak hanya manusia menciptakan yang lain Tuhan berfirman berfirman lah berfirman tapi sampai menciptakan manusia baiklah kita siapa kita itu indikasi berdokter yang terhitung jadi untuk menciptakan manusia perlu ada peruningan ilah semanjang lapok antara bapak anak dan rupa kudus untuk menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya apa itu gambar apa itu rupa kalau diperiksa selat dan genut maksud dan tujuan saya datang ke sini adalah aku itu maksud apa itu tujuan sama saya dengar maksud saya tujuan saya tujuan saya maksud saya tapi dua kata itu ditunggu saya pernah dengar orang-orang berkata di dalam hidup dan kehidupan ini aku benar hidup dan kehidupan nah maksudnya gambar dan rupa gambar itu lupa-lupa itu gambar makanya di kejadian 1-2-6 baiklah kita menceritakan manusia tergambar dan rupa lelah yang 27-nya dibikin kalau menciptakan manusia itu menurut gambar rupanya ilang nanti di kejadian 5-1 tinggal muncul gambarnya rupanya yang ilang satu ilang pakenya bisa interchangeable apa artinya manusia dicipta dengan gambar dan rupa maksudnya waktu Allah menciptakan manusia dia memasukkan kalau kita bicara sifat Allah ada yang namanya communicable attribute sifat yang bisa diberikan ada incommunicable attribute sifat yang tidak diberikan itu bisa diberikan ada sifat-sifat yang Allah tidak bisa diberikan pada manusia ada sifat yang bisa diberikan Allah itu roh maka waktu yang cipta manusia yang memasukkan rohnya maka kita menjadi makhluk rohani karena kita menjadi makhluk rohani maka kita bisa connect dengan dia kita bisa menghidupkan dia kita bisa berdoa kepada dia seperti rusa rindu Sulaiman, siwaku merindu engkau Seperti rusa rindu sulaiman, demikianlah aku merindu engkau Seperti rusa rindu sulaiman, aku merindu engkau Aku merindu engkau seperti rusa merindu sulaiman Tapi rusa tidak pernah merindukan engkau Kenapa rusa tidak bisa merindukan engkau? Karena rusa bukan makhluk roh Kita makhluk rohani Alah itu engkau Waktu dia cinta kita dikasih masuk sifat yang engkau sedikit Makanya kita jadi makhluk engkau Maka babi mati habis, anjing mati habis, manusia mati tidak habis Karena kita makhluk engkau Alah itu adalah pribadi yang nasional Maka waktu dia cinta manusia, maka dia berikan manusia akalmu dipikiran Sehingga kita bisa tambah kali bahagian sebagainya Alah itu mencinta Maka waktu dia cinta kita dikasih masuk sifat sedikit Akhirnya manusia punya yang namanya daya cipta Maka waktu dia selesai menciptakan manusia Dan kita ini menjadi mirip Tuhan Amin Kalau bapak dan ibu kalian punya anak Anak mirip siapa? Kemungkinan satu mirip bapak Kemungkinan kedua mirip ibu Kemungkinan ketiga gabungan antara bapak dan ibu Kalau tiga kemungkinan ini tidak ada Cek baik-baik itu jalan-jalan Jadi manusia lebih tinggi Kita ini karena mirip Tuhan Allah Maka kita lebih tinggi daripada binatang Lebih mulia, lebih terhormat Pada waktu saya mengajar begini Ada mahasiswa yang bertanya Pak, tapi saya rasa bilang kan lebih hebat Coba bapak perhatikan kata Begitu kakak lahir, kapan dia khusus berenang? Begitu dia lahir, langsung kau berenang? Gak perlu khusus Begitu manusia lahir, apa bisa berenang? Bisa Begitu burung lahir, langsung bisa berkicap Apakah manusia lahir, langsung bisa berenang? Iya juga ya Tapi saya bilang ya Kata lahir, langsung bisa berenang Manusia tidak Tapi kata tidak diberikan akal budi Untuk mengembangkan kemampuannya Burung lahir, langsung bisa bersih Tapi dia tidak diberikan akal budi Untuk bisa mengembangkan kemampuannya Itulah sebabnya Begitu kata lahir, langsung bisa berenang Tapi sampai mati, dia hanya bisa berenang Satu gaya Yaitu gaya kata Manusia begitu lahir, tidak bisa berenang Tapi dia bisa berenang Mana dia bisa gaya? Punggung, gaya kuku Gaya bebas, gaya daga Dan gaya batu Burung begitu lahir Langsung bisa bersih Bisa berkicap Manusia tidak bisa nyati Tapi burung sampai mati Seindah-indah simulannya Burung tidak pernah bisa bagi suara Manusia bisa lagi menyanyi dan bagi suara Indah sekali Karena itu kita lebih tinggi dari binatang Maka binatang disini Kita disini Ya Tapi dibanding Allah Biarpun kita mirip Allah Allah jauh disana Dan kita disini Nah Waktu Allah jati manusia Bukankah itu merendah? Sekarang Kalau saya emosi Kalau saya maki Pak Rila Anjing Apakah beliau berubah jadi anjing? Jadi anjing tidak? Tidak ya? Dia tetap manusia Tidak pernah jadi anjing Hanya labelnya anjing Itu sudah merasa direndahkan Maka walaupun tidak jadi anjing Tapi di mati itu berendahkan Makanya jangan biasa bagi orang ya Ada bapak-bapak marah emosi Sama aneh Monyet kau Kalau yang mana jawab Bapak memang Kalau saya ada monyet Bapak-bapaknya monyet Tapi walaupun dan itu ya Monyet kau Kan anak itu tidak berubah jadi monyet Dia tetap manusia Hakinkan dia tetap manusia Hanya dilebele muat Nah Waktu Allah menjadi manusia Dia bukan hanya dilebele manusia Dia betul-betul Jari manusia Kalau kita tetap manusia Hanya dilebele binatang Kita rasa direndahkan Kristus itu Allah Bukan hanya dilebele manusia Betul-betul jari manusia Sama seperti kita Maka perendahan Kristus Lebih hebat Daripada kita sekedar direndahkan Karena dimati Dia menjadi manusia Itu perendahan diri Perendahan diri yang luar biasa Tapi bukan hanya dari manusia Hal yang kedua Yang kedua adalah dikatakan dia Mengusungkan diri Ayat 7 Melahirkan dalam mengusungkan dirinya Apa artinya Kristus mengusungkan diri? Beberapa orang Atau beberapa Penghubah Natal yang saya dengar Kristus itu Allah Pada waktu datang ke dalam dunia Dia menanggalkan ke Allah Dan turun Seperti manusia Salah Kristus tidak pernah menanggalkan Allahnya Kenapa? Kalau dia menanggalkan Allahnya Allahnya tinggal disuruhkan Dia datang Dia bukan Allah di bumi Padahal tadi kita sudah lihat Kuparkon dan Morphe Menunjukkan bahwa Yesus itu tidak pernah bisa menjadi bukan Allah Maka waktu dia jadi manusia Dia tidak berhenti jadi Allah Adakah patah bilang Apa boleh buat Nasi sudah menjadi bubur Nasi sudah jadi bubur Nasi sudah jadi bubur Sekarang yang ada apa? Bubur Nasinya mana? Bubur Nasinya mana? Jadi bubur Elam Nasi jadi bubur Nasi jadi bubur Sekarang ada bubur Nasinya surgi dada Tapi kalau saya bilang Tahun 2000 Saya jadi pendeta Saya jadi pendeta Saya jadi pendeta Sekarang ada pendetanya Sayanya dimana? Ada atau tidak? Ada Kalau tidak terus ya ngomong Engkau sekarang Saya jadi pendeta Sayanya tidak hilang Hanya ketambahan pendeta Maka disebut pendeta Jadi Allah jadi manusia Tidak seperti nasinya di bubur Maka Allahnya tidak tinggal manusianya Tidak Allah jadi manusia Seperti saya jadi pendeta Allahnya tetap Hanya ketambahan manusianya Hakikat Allah tetap Hakikat manusia ditambahkan Maka Kristus itu akhirnya Allah sekaligus Juga adalah manusia Itu nanti Allah sendiri Dalam rupa Isa Allah sendiri Dalam rupa Isa Nah kalau begitu Apa artinya Mengosongkan Jika dia tetap Allah Tidak pernah berhenti Tidak pernah berubah Atau tidak meninggalkan Alahnya Apa artinya Mengosongkan diri Ini Karena dia Allah Tidak stop Jadi Allah Waktu jadi manusia Juga tidak stop Jadi Allah Kalau dia tetap Alah Maka sifat Allahnya Tetap ada Tapi Mengosongkan diri Artinya Dia dengan rela Tidak mempergunakan Segala sifat Kealahannya Untuk mempermudah Hidupnya Sebagai Allah Dia maha hadir Kalau namanya maha hadir Tidak usah Itu kemana-mana Kan sudah ada Di mana-mana Tapi dia tidak Menggunakan sifat Ke maha hadirannya Sehingga dia harus Berlelah Jalan kaki Dari Yerusalem Ke Yudhea Ke Bethlehem Ke Bethania Sampai pinjam Keredai Sebagai Allah Dia tidak perlu Lata Dia tidak Rasanya Lapa Tapi dia tidak Menggunakan itu Sehingga Dalam Masa inkarnasi Dia bisa Lapa Sebagai Allah Dia tidak bisa Tidur Karena tidak terlalap Menjaga Israel Tapi Dia tidak Pergunakan itu Sehingga Dia pun Kerenlahan Dan bisa Tidur Itu Pengusaha Dini Sebagai Allah Dia bisa Melepaskan diri Dari segala macam Bahaya Yang mengancam Dia Tapi Mengosokkan diri Dia tidak Menggunakan Makanya Ada orang Islam bilang Bagaimana Yesus bisa Dari Juru Selamat Sedangkan Menyelamatkan diri Dari Salim Saja Tidak bisa Tidak 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 Memang Dia tidak Menyelamatkan diri Kalau Menyelamatkan diri Kalau Karena Memang Dia datang Untuk Mati Kalau Dia Selamatkan diri Dari Salim Misinya Hancur Dia datang Untuk Mati Dan Dia Membiarkan Dirinya Di Selamat Dan ada Satu kekuatan Sehebat Apapun Yang bisa Menampas Nyawa Yesus Tidak Dia Menyerahkan Pada Waktu Petrus Membela Dia Angkat Pedang Potong Telinga Sampai Pada Sampai Pedang Sampai Tidak Bisa Lebih Dari 12 Pasukan Untuk Menyelamatkan Kata Pasukan Disitu Bahasa Yang Negi 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 Pasukan Satu Negi 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 yang bisa menghubungi dia pada waktu dia di Gizemani mereka cari dia dia tanya siapa yang akan mencari lalu dia bilang mereka bilang Yesus dan dasar dia hanya ucap dua kata akulah dia lalu Alkitab bilang begitu dia mengatakan akulah dia robo semua ke tanah lalu cara saya dan sepujur mengatakan bayangkan dia cuma sebut dua kata akulah dia mereka terlempar ke tanah seandainya dia berpanjang dari sembilan kata mereka bukan hanya terlempar ke tanah tapi terlempar ke darah jadi tidak bisa selamatkan diri tapi pengosongan diri taklah tidak mempergunakan sifat-sifatnya saya tanya kalau saudara dipukul orang dan sudah tidak bisa bahas sampai boleh itu pertama atau kedua saudara dipukul orang sebenarnya bisa bahas tapi tidak boleh tidak bisa mahasiskan bisa mahasiskan tidak boleh nah Kristus waktu datang ke dunia mengabaikan penggunaan sifat-sifatnya jadi kira-kira begini mengosongkan diri itu adalah orang kaya yang bertindak sedemikian rupa sampai tidak kelihatan kekayaannya bahkan kelihatan misi ini orang pintar yang tidak pergunakan kepintarannya sampai kelihatannya orang bodoh orang lemah orang kuat tapi tidak tidak menggunakan kekuatannya sehingga kelihatan seperti orang lemah itu pemosongan diri makanya saya pernah buat panatal hidup dalam semangat internasi salah satunya adalah pemosongan diri kenapa gereja banyak kacau dan berkelahi mungkin hamba-hamba tuan yang kurang satu kali saya dikontak oleh saya punya teman di sekolah teologi yang orang mamasa Sulawesi dia punya teman-teman di Sulawesi dari satu gereja di Sulawesi mereka kepingin bermisi di NTT lalu mereka kontak temannya yang mamasa ini boleh nggak carikan kami semua wilayah untuk bisa misi karena teman saya ini orang mamasa tidak kuasai wilayah NTT lalu dia minta tolong saya baiklah bisa nggak carinya teman-teman dari Sulawesi yang mau datang kemisi oke oke saya cari lalu saya carikan mereka di satu pulau namanya pulau water saya carikan semua saya mengatur semua karena dia juga nggak tahu tiba-tiba hari H kira-kira 30 atau 40 orang gereja atau momen gereja dari Sulawesi yang mendapatkan mereka tidak kenal saya yang mereka kenal cuma teman mamasanya ini saya tidak nah untuk pergi ke Rote kita harus naik kapal feri ya dan hari H semua pergi berada dan waktu mereka lihat dan mungkin nama saya kurang meyakinkan karena mereka merasa kalau saya itu ada-ada dalam semua maka pada waktu mau naik panggil hei kamu mau ambil itu apa ya saya ambil sementara jalan-jalan ada ibu-ibu yang sampai bilang kamu bawakan tas saya ya nggak tahu sih saya bawa tas disini satu lagi jadi tas disini akhirnya saya keringat ikut tas mereka hei baru lagi ngomong-ngomong ke dalam bulan saja tapi saya tabah bawa seluruh barang mereka di atas kapal serta di atas kapal serta di atas kapal serta begitu kan ke dalam mereka bagi-bagi soft drink dan coklat semua makan saya tidak dibawa saya pelanapas saja begitu mereka mendarat di satu pelabuhan lalu rumahnya ada konek disana ada gereja yang bersedia tanpa mereka sementara kasih makan semua makan tidak ada satupun yang tak akan saya makan saya tabah pas mau berangkat lanjutkan ke jalan mereka perintah lagi saya itu ada berasa-berasa maka ikat angkat saya angkat lagi perintah halus agak jadi saya lihat sambil di medan pelayanan nggak ada air untuk mani itu harus berapa kilo lalu pakai tarik dari sumur dan tiap hari mereka perintah saya untuk mani saya di perintah tarik air terus terus saya eh yuk eh waktu dibel yuk saya sementara selesai ya saya akhirnya tidak tahu dan saya pandai teman saya memasak duduk duduk dia tahu saya siapa kan saya minta saya minta saya minta pagi ini juga kumpul mereka semua kamu beritahu saya ini siapa akhirnya dikumpul begitu dikumpul dengan saudara-saudara sebenarnya kita datang ke rote ini atas batuan Bapak Pendeta Estrasoro Bapak Pendeta Estrasoro ini adalah seorang sarjana teologi sekaligus seorang master pendidikan Kristen selain menggembalakan gereja Kristen Injilin Nusantara beliau juga adalah dosen sistematik teologi di sekolah tinggi teologi Injilin Indonesia yang ada di Kupang selain juga sebagai pembicara KTR pembicara seminar di mana-mana juga adalah pengasuh program Kutau yang berpercaya di 5 radio di Kota Kupang dan juga pembicara di Pijal TV yang disiarkan di seluruh Indonesia dengan Youtubenya yang sekian banyak dan beliau telah menulis buku lebih dari 200 pada waktu mereka begini dalam hasil dan bengar bukan lagi yang lain terima kasih hari itu puas hatiku setelah semuanya selesai dalam hati saya Tuhan kayaknya saya belum bisa mengosongkan diri kenapa mengosongkan diri berat sekali saya hanya seorang pendeta turun dari tukang angkat bagian saja saya sudah memikir tapi dia meninggalkan meninggalkan surga dan mengosongkan diri tidak pakai seluruh sifat keamanannya sehingga dia nampak bukan Allah itu mengosongkan diri ketiga mengambil rupa seorang Allah ayat 7 melainkan dalam memosongkan dirinya sendiri mengambil rupa seorang hamba dia bukan hanya jadi manusia kalau hanya manusia saya sudah rendah itu tapi ini bukan hanya manusia mengambil rupa seorang hamba karena hamba di sini harusnya adalah Buddha kata yungannya adalah Dulos dan Dulos Buddha pada masa itu adalah seorang yang begitu rendah apa perbedaan antara meja dan Buddha perbedaannya hanyalah dua-duanya sama-sama barang hanya perbedaannya meja tidak bernapas Buddha bernapas Buddha yang tidak pikir salah dia bisa disayu bahkan pada zaman dulu ada orang-orang tuan-tuan yang mempunyai kekuasaan besar mereka punya istri banyak lalu mereka tertempatkan di asrama putrinya yang namanya harem nah di harem-harem itulah tempatan budak-budak untuk menjaga perempuan-perempuan itu tapi mereka kuatir kalau ini budak disuruh jaga perempuan jangan-jangan makan-makan maka supaya budak itu tidak macam-macam sebelum dijadikan dia menjadi penjaga asrama putri budaknya perlu dikebiri dikebiri maka budak yang sudah dikebiri namanya sidak-sidak maka di alkitab itu ada sidak-sidak itu coba cek pasti sudah dikebiri nah berarti budak itu bisa diperlakukan sebenarnya nah waktu Yesus jadi manusia dia bukan hanya sekedar jadi manusia kalau dia manusia dia Allah turun ke dunia jadi manusia tapi jadi raja yang duduk di atas taktap lahir di tempat yang mewah memakai pahaya yang mewah itu masih wajah tapi ini sebagai manusia dia bahkan renang sampai sebagai Allah bahkan itu bisa ditunjukkan dalam kemiskinannya minimal dalam 3 fakta pertama kelahiran dia lahir di dalam tempat yang begitu rendah tak terbayangkan Allah yang jadi manusia kalau lahir di tempat yang mewah kita masih bisa memahami tapi lahir di tempat yang begitu rendah pendeta Steven Tom bilang Yesus terlalu miskin sampai lahir itu pinjam selama hidupnya pinjam sampai mati juga pinjam lahir pinjam kandangnya binatang selama hidup pinjam rumah orang pinjam kedai orang sampai mati masih pinjam pinjam kuburannya orang itu kuburan Yusuf adalah dia fakta kedua dia hidup di dalam keluarganya miskin orang tuanya miskin tau dari mana orang tuanya miskin menurut imamat orang berikan persembahan harus kambing dong menembuh tapi kalau untuk orang miskin yang tidak sanggup boleh berikan persembahan dua ekor burung tegukur nanti saudara dia tinjil lukas bahwa waktu Maria mempersembahkan kurban yang dipersembahkan dua ekor burung tegukur berarti itu persembahan orang miskin Yusuf dan Maria orang miskin kalau Yusuf Maria orang miskin Yusuf pun hidup miskin Yusuf lahir umur 12 tahun di Baitala tiba-tiba centraan kita beroncak umur 30 tahun minta dibaktis lalu melayani maka banyak orang berat banyak dimanakah Yusuf umur 13 sampai umur 9 lalu anak krista mengatakan Yusuf pergi ke India lalu pelajar disana dari guru-guru Hindu dan nanti pulang menjelang umur 30 baru balayani sedangkan Nicholas Notofis dalam bukunya The Lost Years of Jesus mengatakan ada cukup data bahwa pernah ada seorang yang nama Yusuf menyebarah sampai di pegunungan Himalaya dan disana dia belajar dari rahim-rahim Buddha dan pulang kembali ke Israel menjelang umur 30 dan balayani saya juga akhirnya menulis buku menanggapi dengan Nicholas Notofis buku saya judulnya sama The Lost Years of Jesus tahun-tahun Yusuf yang hilang dimanakah Yusuf saya bilang Yusuf mustahil ke India mustahil ke Himalaya karena dia dikenal sebagai Jesus of Dasar Yusuf orang Dasar kalau dia pesan di India Jesus of Hindustan Jesus of Himalaya Jesus of Dasar terus dia bikin apa selama tahun-tahun itu pertama sekolah kedua kerjaan kalau sudah baca Inggr Matius bukankah dia anak tukang kain? sudah baca Inggr Matius bukankah dia tukang kain? berarti mula-mula dia anak tukang kain tapi besok dia jadi tukang kain kenapa dia jadi tukang kain? kemungkinan Yusuf mati muda dalam acara keluarga dimana semua orang hadir di Ones Pasal 2 Pesta Kalim dikata Maria ada Maria bisa tahu anggur habis itu pasti orang datang ya kan? itu anggur luar bayang nikah maka ada Yesus diuna dengan murid-muridnya Yusuf tidak pernah muncul lagi kemungkinan besar Yusuf mati muda terus setelah Yesus lahir Yusuf dan Maria kan kawin biasa punya anak-anak memang disini kita berada dengan katolik karena katolik percaya Maria itu merawat abadi sebelum melihat Yesus merawan pada saat melihat Yesus merawan setelah melihat Yesus juga merawat tapi protestan biasanya tidak terima itu kita percaya bahwa dia mengambil Maria sebagai istrinya sang dan tapi tidak bersetubu dengan dia sampai dia melahirkan Yesus tidak bersetubu sampai melihat Yesus lintur sampai tamat 10 berarti setelah tamat 10 tiga lintur lagi dan tiga bersetubu sampai melihat Yesus berarti setelah melihat Yesus terlihat bersetubu maka punya anak-anak Yusuf siapa lagi yang kubus yang tulis surat yang kubus di Alkitab itu bukan yang kubus langsung yang kubus langsung surat Mati kisah 11 ayat 2 yang tulis surat Judas di Alkitab saudara itu bukan Judas yusuf yusuf jadi suratnya tiga lintur jadi surat yang kubus di Alkitab dan surat Judas di Alkitab itulah adik-adiknya Yesus nah Yesus makanya jadi kelihatannya selama umur 13 sampai 29 Yesus sambil sekolah sambil bekerja untuk menggeringai ibu dan adik-adiknya pas mau mati ingat habis mati bangkit naik ke surga siapa yang kurus mama makanya di atas kayu sarif dia bilang sama Yohanes hai inilah anak inilah ibu-bu maka nantinya Yohanes yang memilih haram Maria sampai Maria mati di Turki di Ephesus apa maksud saya dia hidup selama 30 tahun Allah hidupnya dia hidup dengan bukan dengan kekayaan dia kerja keras dia harus memilih ibunya anak-anak dan adik-adiknya berarti dia hidup di dalam kemiskinannya juga pada saat dia masuk ke layanan apakah dia kaya tidak serigala punya liang burung punya saham anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala bahkan nantinya Paulus di dalam surat Korintus mengatakan dia dalam 24 ayat 9 dia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun dia kaya supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan dia miskin dan belum cukup sampai disitu turun lagi dia takat sampai mati bahkan mati di kayu saling ayat 8 dan dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan takat sampai mati bahkan mati di kayu saling kenapa ada kata bahkan karena mati coba saya tanya mati karena kecelakaan mati karena cui mangga dan dihajar orang sedang mana lagi terhormat mati kecelakaan mati karena cui mangga itu mati dengan diri terhormat mati biasa dengan mati di sana yang lebih terhormat mati biasa mati di tombak dengan tombak mati di korok dengan pedang itu masih lebih terhormat dengan mati di sana untuk ukuran pada zaman ini karena itu dia mati bahkan mati di kayu saling seolah-olah perendahannya masih kurang sampai dalam cara matinya pun harus dengan cara mati yang paling terkutuk untuk zaman seperti itu makanya Allah terkutuklah orang yang tergantung pada kayu saling maka sebenarnya waktu natal itu moment pertama perendahan dan rendah-rendah rendah-rendah terus sampai pada titik yang paling rendah sekarang saudara pelatihkan gambar ini kristus adalah Allah tapi setelah itu dia direndahkan dengan cara apa? dengan menjadi manusia habis itu rendah lagi mengusungkan diri habis itu rendah lagi mengambil rupa hamba habis itu rendah lagi habis itu rendah lagi mati di kayu saling maka rendah 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 maka natal itu adalah momen perendahan kristus Allah yang merendah segala poin yang ketiga yang terakhir kita bertanya apa pun perendahan kristus mengapa Allah yang mahal tinggi harus direndahkan serendah rendahnya mengapa? dalam banyak bagian kitab suci yang lain itu dikaitkan dengan keselamatan misalnya dalam 1 Timoteo 1 16 perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya kristus yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa maka sebenarnya kristus dalam dunia ini ini ada hubungan dengan penyelamatan kita atau untuk menyelamatkan orang berdosa kenapa? karena kalau kristus tidak datang ke dunia tidak ada yang bisa selamat mengapa bisa begitu? dua fakta bahwa Allah itu adil akan menghukum orang berdosa yang pertama kita tidak bisa diselamatkan dengan perbuatan baik kita tidak bisa seluruh amal sama ibadah kita tidak bisa menyelamatkan kita hukuman orang agama lain bisa berpikir dengan berbuatan baik mereka bisa selamat tapi kristian yang mengatakan tidak tidak ada satu perbuatan baik bisa tutup pelanggaran kita tidak dalam galantian pasar gua dan mas dikatakan kamu tahu tidak seorang pun yang dimenangkan oleh karena melakukan hukum Tuhan tidak ada orang karena ketaatannya bisa selamat sebenarnya sebenarnya orang bisa selamat karena ketaatan kecuali seluruh firman Tuhan seterusnya tidak boleh kurang satu itu bisa selamat tapi kalau kamu taat sekarang bolong taat lagi bolong lagi kamu masuk neraka dan siapa bisa taat seterusnya tidak ada manusia yang bisa taat seterusnya karena itu tidak ada manusia yang bisa diselamatkan dengan yang terbuat baik saya sering pakai ilustrasi kalau ada orang misalnya melanggar peraturan lalu pintas tidak pakai heret lalu pulisan tangkap dia lalu kasih surat tiram minggu depan sidang di Pemerintah dan siap besok dia bawa bantuan untuk Pantiasu besok lagi bawa bantuan untuk Pantiasu besok lagi cari gereja yang susah dikasih dulu besok lagi lihat ada korban mencana dikasih minggu depan Hakim sidang liat benarkah minggu lalu kamu melanggar peraturan lalu pintas dengan tidak pakai heret kalau tidak benar Pak Hakim kami Pak Hakim harus tahu keesokan harinya langsung saya kepada Pantiasu ini dokumentasi besoknya langsung bantu bantu Pantiasu ini dokumentasi besoknya bantu gereja ini bukti transfer dan sebagainya apakah Hakimnya akan mebebaskan dia tidak pikir mau jawab apakah Hakimnya akan mebebaskan dia tidak Hakim itu pasti mebebaskan dia kalau Hakimnya gila perubatan tidak bisa tutup dalam perdebatan dengan kemudian nanti kalau mati kita ditimbau perbuatan baik lebih berat kita masuk surga perbuatan jahat lebih berat kita masuk peraka lalu saya tanya kalau sama berat dan kedua coba jujur mulai bangun pagi sampai malam hitung kebaikanmu dan dosamu anda lebih banyak kalau kamu jujur kamu akan sadar dosa masih lebih banyak dan kebaikan karena apa mungkin hanya hitungan manusia perbuatan dosamu kurang tapi kalau hitungan Tuhan tidak bisa karena manusia menilai perbuatan Tuhan menilai perbuatan Tuhan menilai kata-kata Tuhan menilai pikiran Tuhan menilai motivasi sampai ke kalau ada pemuda-pemuda gak tau turun di jalan kalau ada kurang perempuan dewa tanggaplah si perempuan diperkosa bisakah dilaporkan ke polisi bisa bisakah menghakkini dia dan dijalos ke penjara bisa tapi misalnya ada orang perempuan lewat di situ si laki-laki jangan tangkap jangan perkosa cukup membayangkan seandainya gue tangkap dia seandainya gue perkosa dia bisa dilaporkan ke polisi bisa dihakkini masuk penjara bisa karena hanya ada di pikiran tidak dibuat tapi tim mata Tuhan itu pun dihakkini belum lagi motivasi kita bayangkan kita bisa datang gereja motivasinya sama banyak orang bisa melayani motivasinya sama jangan lihat eksen sama motivasi bisa berbeda karena lihat kucing benar tikus apa yang sama sama-sama lari tapi kenapa kucing lari kenapa tikus lari kucing lari karena lapar dan ingin makan tikus lari karena takut dan ingin selamatkan nyawa berarti sama-sama lari satu lari karena masalah perut satu lari karena nyawa beda lagi kemaktian belum tentu benar Tuhan lihat motivasi kenapa saudara aku siapa dan pelayanan jam 9 jam 8 jam 8 setengah 8 setengah bapak sudah duduk di situ minggu depan lagi kemaktian lagi jam 9 setengah 8 dia sudah ada minggu berikut lagi setengah 8 dia sudah ada minggu berikut lagi setengah 8 dia sudah ada minggu berikut lagi istri punya muru segera baru saya kita berusik-usik lebih baik saya tahu anggeri rupanya motivasi nilai kalau begitu Tuhan nilai semua motivasi kita Tuhan nilai apa yang akan ada di pikiran kita kalau Tuhan nilai semua itu kita berpikirkan lebih banyak dosa buat apa yang lain berdosa dan berita buruknya kalau itu ditimbang berhenti berdosa kedua kita tidak bisa diselamatkan dengan berhenti berdosa selamat tidak bisa dengan berhenti berdosa kalau ada penyakit di sini mati ada masuk neraka lalu dia berhenti mabuk mati tetap masuk neraka kalau ada seorang berjina di sini mati akhir masuk neraka tapi dia berhenti berjina mati tetap masuk neraka kenapa bisa begitu? karena Alkitab melihat dosa itu hutang dalam doa Bapak kami Matius Nangat 12 ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami kata kesalahan itu bahasa Yunani yang Opeilema itu artinya hutang ampunilah kami akan hutang kami seperti kami juga mengampuni orang berhutang kalau dosa itu hutang apakah hutang bisa diselesaikan dengan berhenti hutang? saya tidak punya warna Bapak pinjam 1 M Bapak kasih 1 M besok lagi Bapak 1 M lagi besok lagi 1 M lagi lama-lama jadi 12 M mana si Bapak? ini hutang sudah 12 M ini hutang sudah 12 M kamu bikin apa saya? maaf Pak saya tahu saya hutang 12 M saya minta maaf saya janji sama Bapak mulai selama saya tidak hutang lagi permisi maaf selesai berhenti hutang itu nomor 2 nomor 1 bayar dulu hutangnya maka orang berdosa berhenti berdosa tetap binasa kenapa? karena hutang dosanya belum dibayar bayar dulu nah kita bayar pakai apa? bayarnya pakai nyawa karena hutang dosa itu maut nah kalau kita maut ya sudah binasa lah kita bagaimana supaya saya tidak binasa? bagaimana supaya hutang saya bisa dibayar? saya bisa sambung bayar? saya butuh seorang jurur selama ya kan? supaya bayar tapi jurur selamanya harus memenuhi luas sana pertama dia mesti manusia kedua dia mesti tidak berdosa kalau dia berdosa dia sama dengan saya sarat masuk neraka berdosa satu jadi kalau jurur selamat berdosa satu jurur selamatnya tidak selamat maka yang menjadi jurur selamat dunia ini harus manusia harus tidak berdosa sangat pertama manusia sangat kedua tidak berdosa mari kita cari jurur selamatnya dari sabang sampai dapat manusia? dapat dapat yang tidak berdosa? tidak tidak dapat maka disini sarat pertama ada sarat kedua tidak dapat mari kita cari di luar dunia ini cari di surga dapatkah yang tidak berdosa? ada ada siapa? Allah Allah tidak berdosa masalahnya Allah bukan manusia disini ada sarat pertama tapi tidak ada sarat kedua disana ada sarat kedua tapi tidak ada sarat pertama disini manusia tapi berdosa semua disana Allah tidak berdosa tapi bukan manusia betul semua bagaimana kalau yang tidak berdosa itu jadi manusia tapi dia tidak boleh berarti jadi Allah kalau dia boleh jadi Allah dia berdosa juga maka Allah menjadi manusia tanpa berhenti jadi Allah maka proses ini dimulai keciptalah matah yang pertama Allah hari ini telah lahir bagimu jurnal selamat kristus Tuhan menggantau maka dia manusia sungguh-sungguh ya kenapa sungguh-sungguh karena lahir dari seorang manusia dia bukan tiba-tiba muncul dari lain bukan tiba-tiba keluar dari pohon keluar dari laut dia muncul dari seorang manusia berarti dia sungguh-sungguh manusia tapi dia tetap Allah juga karena dia anak maka dia sungsi maka sekarang muncul satu manusia tidak berdosa namanya Yesus Kristus maka dia lah satu-satunya jurnal selamat dunia tidak ada dua seperti ini tidak berarti muncul sekarang kalau sudah keciptakan jurnal selamat dia perlu bayar hutang hutang apa? hutang berusaha bayar mati apa? nyawa itu adalah seorang manusia dia perlu mati dengan mati sebenarnya dia bayar hutang kita kolos 12 dengan menghapuskan sumat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita dan itu ditiadakannya dengan menadukkannya pada kayu satu maka pada waktu dia mati di atas kayu saling sesuruhnya dia sudah bayar hutang kita dan selesai semua proses Yohanes masa sudah selesai 30 dia mengatakan sudah selesai apa yang selesai? hutang kita semua sudah selesai waktu saya mempaca sudah selesai tetelest time saya bersyukur luar biasa saya berpikir seandainya belum selesai seandainya dari kayu saling dia berteriak hampir selesai atau dari atas kayu saling dia bilang sebagian besar sudah selesai maka saya harus menanggung yang sedikit itu dan sedikit itu tetap akan membawa saya ke darakan tapi saya bersyukur bahwa jurnal selamat saya membayar sampai ke rumah dan itu saya lagi kapan pun saya pasti masuk surga saya pasti selamat kenapa? bukan karena saya orang baik saya orang berdosa tapi waktu saya percaya kepada dia seduluh hutang dosa saya dibayar lunas itulah kekristenan makanya dalam debat islam dan kristen saya saya berkata kepada orang islam kamu mati hari ini ada kemungkinan mati hari ini masuk beraka kenapa kamu bisa tidur dengan tenang? kalau saya bisa tidur dengan tenang mati kapanpun mati dimanapun mati dengan cara apapun hutang saya selesai ada orang yang telah meninggal dunia dengan tenang tapi ada orang meninggal tidak tenang meninggal secara merontak-rontak kenapa realistikal dia merontak-rontak dunia? tentang meninggal dengan tenang atau dengan merontak-rontak kamu pasti diselamatkan amin? terhadap terhadap kristus itu kristus diranakkan sedemikian rumah untuk membalik kondisi kita membalik bagaimana? saya kasih putih bantai buku saya anak Allah menjadi manusia supaya kita bisa jadi anak Allah dia mengosongkan diri supaya kita yang kosong bisa dipenuhi olehnya dia mengambil rumah hamba yang hina supaya kita yang hina bisa diperlihatkan dia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya dia mati supaya kita bisa memperoleh hidup dia mati dan kutu di atas kayu saling supaya kita bisa hidup diberkati dia direndahkan supaya kita bisa ditinggikan dia meninggalkan surga dan ke dunia supaya kita dari dunia bisa dibawa ke surga amin? semua perindahan kristus berkebalikan dengan apa yang kita alami asal kamu terima dia kalau kamu tidak terima dia kamu tetap akan berdasar nantal dimulai di hati Allah tapi itu baru sempurna kalau itu mencapai hati manusia kristus sudah ada tapi setiap orang yang tidak percaya dia kalau orang yang tidak mau percaya dia ada satu saat mereka akan percaya kapan? saat kristus yang direndahkan aku akan ditinggikan dia sudah mulai ditinggikan naik ke surga makin dari antara orang mati naik ke surga duduk di selatan Allah puncak dari peninggiannya saat dia datang kali kedua ayat 9-11 itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia kenapa meninggikan? karena dia pernah sangat direndahkan Allah sangat meninggikan dia mengarmiahkan kepadanya nama di atas segala nama supaya dalam nama Yesus berteguk lutut segala yang ada di lalu yang ada di atas bumi yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus kristus adalah Tuhan bagi kemudian Allah dan Bapak satu hari nanti semua lutut akan bertelut setiap lidah akan mengaku atas segala nama kalau mau berlutut berlututlah sekarang kalau mau mendakuk mendakuklah sekarang sebelum kamu dipaksa untuk berlutut dan mengaku dan tidak merubah apa-apa nasibku dalam kira-kira Natal dimulai di hati Allah tapi itu baru sempurna kalau mencapai hati jangan rayakan Natal tanpa terima dia sebagai jauh selamat apa artinya rayakan Natal kamu tetap mas saudara? tegak kecuali kamu buka maukah semuanya? seorang anak kecil datang pada prof. ia melawat seukurlegi kupu-kupu itu masih hidup dan dia mau bilang sama prof. prof coba tebak kupu-kupunya hidup, kita mati dia mau jawabhat profesor Kalau profesornya bilang hidup, dia akan mati. Tapi kalau profesornya bilang mati, dia tinggal buka. Wah, hidup. Jadi profesor ini kubu-kubu hidup atau mati? Profesor panggilia belai berena. Mati akhir hidupnya kubu-kubu itu ada dalam tanganmu. Kalau mau dia hidup, hidup. Kalau mau dia makan, mati. Hidup tergantung kamu sekarang. Saya sudah beri tangan Kristus pagimu. Dan sekarang saya mau berkata, Nah, mati hidup di tanganmu sekarang. Terima Yesus, kau hidup. Tolak Yesus, kau mati. Amin. 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 Amin.